belum kita lanjut ke videonya saya ngasih sebuah sekuritas yang ada fitur trailing stop terbaik teman-teman nah ini adalah emin di sekuritas cara setting trailing stopnya seperti ini teman-teman ya jadi misalnya saham GTRA terus kita bisa pilih namanya high price ini yang suka saya pakai terus mas bro persentasenya bisa diganti-ganti misalnya 125 terserah lah pokoknya set misalnya saya pakai dua persen tuh disini aku anti testnya adalah jumlah teman-teman yang mau dijual lotnya tanggalnya diperhatikan di tanggal empat Oke kita confirm sel nah artinya apa disini jadi sama GTRA akan terjual jika harganya itu turun dua persen dari harga tertinggi nah ini enak banget teman-teman ya jadi istilahnya enggak usah mantap pun nanti saham ini akan kejual secara otomatis nah bagi teman-teman mau buka amin sekuritas ada promo sekarang depositanya 100.000 nanti teman-teman teman-teman akan gabung di grup salesnya balok misalnya teman-teman pengen belajar Bagaimana cara pakai MNC sekuritas ini secara menyeluruh Mas Bro bisa setting aja di grupnya sampai kemas bro ya kemudian kita di Fajar Deli yang kita akan bahas Ipoh Smil kira-kira targetnya berapa ya teman-teman nah Ipohan terwajib nonton video ini nah kemarin kita udah bikin target empat saham Ipoh sebelumnya eh lima ya masa Ipoh sebelumnya itu Tire, Doh, Ram, Jati, dan MPXL nah rata-rata sih hit ya coba kita akan cek satu-satu yang pertama adalah Tire hari pertama arah jelas nah kita lihat warannya ya Tire Waran nah kita lihat Tire Waran nah kita lihat Tire Waran disini sempet nyentuh ke harga 50 teman-teman nah kita lihat Tire Waran itu sampai ke 50 jadi antara 40 sampai 60 bener ya bener ya targetnya si Tire bener sahamnya arah terus untuk apa namanya saham Warannya juga hit nah yang selalu adalah Doh kalau Doh ini langsung open ARB tapi dia keangkat teman-teman jadi untuk harga sahamnya itu nyampe kita lihat ya Doh kita lihat Doh disini Doh itu harga sahamnya sampai ke 130 berarti bener ya 120 sampai 130 itu apa namanya target saham Doh nah tapi warannya ini yang nggak sampai teman-teman warannya itu cuman Hiknya di 15 nah saya kejual di 10 di warannya ya dan disini saya targetin 20 kalau nggak sampai nggak nyampe cuma sampai 15 nah saya kejual di 10 waran Doh nah miss ya warannya miss karena saya nggak nyangka langsung open ARB makanya warannya nggak naik kalau misalnya saham Doh ini open high naik terus baru turun ini warannya bisa hit 20 cuman karena langsung open ARB warannya langsung ini juga mau naik lagi gitu loh maksudnya nice miss di Doh di warannya tapi sahamnya hit ya oke kita lihat ram ram arah ya bahkan sampai sekarang masih arah saya masih hold si ram nah yang kedua yang ketiga yang terakhir jati teman-teman jati Oh hari pertama arah hit ya bener terus warannya kita lihat jatiwe jatiwe sampai ya jatiwe high-nya di 29 disini saya nargetin 30 ya kurang 1t 1t ya kurang 1t ya untuk tawaran jati jatiwe high-nya oke jadi istilahnya mantap ya untuk target-target dari ipo ini nah selanjutnya lah smil nah ini yang terakhir listingnya besok dan sekarang hari ini distribusi nah kita akan bahas mil kira-kira kayak apa ya nah amsmil ini adalah perusahaan rentar for klip ya dan dia itu bekerja sama sama perusahaan-perusahaan besar guys maksud bisa lihat video saya yang bahas tentang smil itu kliennya itu perusahaan-perusahaan besar dan banyak juga yang udah tbk loh pemain gede juga nih guys nah itu rental for klip yaitu ternyata perusahaan-perusahaan gede itu kalau pakai for klipnya itu pakai pihak ketiga temen-temen karena biar nggak ribet karena kalau mau ngoperasikan power klip itu butuh butuh sim ternyata saya tanya saudara saya ini yang kerja di power klip ya itu ternyata mau ngoperasikan power klip itu harus punya sim lho sim power klip guys itu juga baru tahu tak kira itu langsung dinaikin aja karena di dalam komplek perusahaan gitu ya ternyata nggak boleh walaupun kerjanya cuma dalam komplek perusahaan tetap wajib punya surat izin mengemudis power klip juga oke kita lihat penjatahan di bawah 100 juta itu adalah sekitaran 2,5 sampai 2,6 ya 2,6 persen lah nah ini jatahnya lebih gede dari jati ya Nah jati itu jatahnya 22 persen tapi kalau di jati itu jatah di atas 100 juta itu 2,5 lebih gede daripada jatah yang di bawah 100 juta nah makanya jati ini apa namanya warannya agak berat ya karena big player nya itu dapat waran banyak karena jatahnya lebih gede tapi sahamnya sih oke nah kalau ini harusnya lebih oke daripada jati ya penjatahannya ini sama kayak MPXL guys nah MPXL itu apa namanya jatahnya yang di bawah 100 juta itu 3,3 terus untuk penjatah di atas 100 juta itu 0,9 jadi jauh lebih rame semil yang pesen ini udah ketahuan ya gimana cara ngelihat saham itu rame atau enggak saham itu rame dipesan itu kalau jatah di bawah 100 juta itu semakin kecil itu berarti semakin rame yang pesan itu guys ini apa namanya kalau Mas Pro pengen tahu nih berarti semil ini lebih rame daripada Tyre karena jatahnya di atas 100 juta itu lebih kecil si semil dan MPXL juga di atas 100 juta lebih kecil jadi ini paling kecil jatah di atas 100 juta berarti saat dari ke-6 saham ini yang paling rame itu semil yang paling rame yang pesan itu semil kita bisa lihat disini di atas 100 juta itu sedikit di atas di bawah 100 juta juga lebih kecil daripada yang lain nah kita lihat disini warahannya yang paling menarik nah ini yang mungkin yang menyebabkan saham ini ya saham semil ini itu rame dipesan karena yang pertama itu mungkin karena dia listing sendiri nah kalau ini kan berempat guys berempat dan sehari lagi MPXL itu langsung berlima bareng gitu ya nah kalau semil ini sendiri dia sendiri hari Jumato dia sendiri nah makanya itu langsung pada full power masuk di saham semil dan disini juga dapat waran 5 banding 7 waran 5 banding 7 plus sendiri itu mungkin yang menyebabkan saham ini rame selain dengan prospek usahanya yang oke tersebut nah terus untuk harga IPO nya itu harga bawah teman-teman ini waktu di apa namanya book building itu 100 sampai 200 200 berapa ya 200 ya nah ini dealnya di pojok bawah dan biasanya saya bilang kemarin-kemarin ya biasanya saham yang listing di 100 itu bisa arah dan si doh aja teman-teman yang jatahnya jumbo kayak gini ya itu naik loh walaupun langsung dibanting ARB naik loh sampai 130 ya kan bener kan walaupun dibanting dulu gitu ya si doh ya tapi dia naik habis itu nah biasanya kayak gitu ya kalau saham yang di ya apa namanya saham pengembangan deal di 100 biasanya tuh arah kalau nggak minimal close hijau lah kayak doh gitu ya seperti itu guys ya jadi aman nih makanya pada personisme banyak terus yang menarik disini adalah yang beda amadoh yaitu dari sahamnya jadi semil itu dijual murah under value PBV nya cuma 0,6 sekian-sekian eh kok 0,6 1,6 sekian jadi 1,6 kali PBV nya sekitaran 1,6 kali sekian-sekian nah itu termasuk murah kalau saham Ibu teman-teman tuh itu dijual PBV nya 8 kali lebih makanya saya bilang harga sahamnya mahal waktu Ibu mantap ya guys udah murah 100 murah barangnya 5 banding 7 yang pesan rame harusnya sih arah ya coba kita lihat nanti targetnya terus disini prospek usahanya juga bagus rental pro clip ya jadi dia istilahnya jadi benalu lah di perusahaan-perusahaan lain jadi kalau pun ke perusahaan lain itu misalnya kita per rental pro clip nih perusahaan itu bangkrut dah ke perusahaan lain jadi enak nah kita lihat UW nya teman-teman nah UW nya ini nambah ya kemarin waktu kita bahas di samsmil ya di pembahasan samsmil itu UW nya cuma IP doang MNH sekuritas tapi di waktu offering itu nambah 2 yaitu CP dan AO tapi persentasenya kayaknya masih banyak CP eh masih banyak IP guys oke terus nilai emisinya yaitu 175 miliar nah ini lumayan gede teman-teman ya ini segi kayak do kayak ram seperti itu tapi ya termasuk kecil lah ya ini masih pengembangan kalau yang gede itu udah triliunan kalau ini kecil di bawah 500M itu kecil ya itu oke kita lihat target listing ini kita kasih warna nah target listing untuk saham semil itu arah teman-teman di hari pertama arah log ini kalau menu saya teman-teman tapi tetep aja mas lu harus hati-hati kalau misalnya ragu-ragu ya pasang TS aja harusnya sih cuan ya terus arah oke terus target warna target warna ini saya pengen memperbaiki iponya jati teman-teman nah jati ini saya targetin 30 ya 30 sampai 40 ternyata cuman sampai 29 nah karena semil ini juga jatahnya sekitaran kayak jati dan lebih banyak malah jadi target warannya yaitu sekitaran 25 sampai 40 nah itu target dari waran semil tapi kalau menurut saya sih mungkin aja ini akan hit 30 ya waran semil karena disini sahamnya under value nah jauh lebih murah dari jati jati PBV nya 3 kali si semil 1,6 jadi lebih murah sih semil harusnya sih bisa sampai 30 harusnya tapi ya untuk jaga-jaga kita ngasih target 25 sampai 40 itu ya guys ya video tentang semil ini ya karena ada permintaan juga bang bahasin dong saham semil kayak saham-saham yang dulu gitu ya oke lah kita bahas ini dan jangan lupa ditonton dan di like juga tentunya sampai ketemu di video berikutnya temen-temen